Diperkenalkan pada bulan November 2021, Xiaomi kembali meluncurkan smartphone terbarunya yang diberi nama Xiaomi 11T. Ponsel ini hadir dilengkapi chipset dengan modem yang sudah mendukung akses internet generasi kelima. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Xiaomi 11T di bulan September 2022. Sebelum ke inti pembahasan, bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan like komen dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, terima kasih. Ponsel ini hadir dengan layar yang sangat luas dan juga memanjakan mata, ada pun spesifikasi layarnya tersendiri yakni, menggunakan layar bertipe AMOLED Full HD+, 1 juta warna, serta refresh rate 120Hz. Ponsel ini memiliki ukuran layar seluas 6,67 inci, dengan resolusi 1080x2400 piksels, serta sudah dilindungi oleh layar pelindung Corning Gorilla Glass Victus. Berali pada bagian kamera, bagi Anda yang suka dengan fotografi, smartphone ini menggunakan 3 buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki konfigurasi 108MP untuk kamera wide f1.8, 8MP untuk kamera ultra wide f2.2, dan 5MP untuk kamera telephoto makro f2.4. Untuk hasil perekaman, kamera belakang ponsel ini, mampu merekam video hingga kualitas 4K di 30 fps, atau 1080p di 30, 60, sampai 120, kamera belakang ponsel ini telah didukung oleh fitur ACE, di mana pengguna dapat mengakurasi objek gambar dengan sangat baik. Sementara itu, untuk kamera depannya tersendiri, smartphone ini, menggunakan kamera depan dengan konfigurasi 16MP untuk kamera wide f2.5, untuk hasil perekaman, kamera depan ponsel ini, mampu merekam video hingga kualitas 1080p di 30 fps. Xiaomi 11T hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 11 dan MiWi 12.5, beralih pada bagian dapur pacu, ponsel ini ditenagai oleh chipset yang baik di kelasnya, yakni chipset Mediatek MT6893 Dimensity 1200, 6nm, dan didukung oleh CPU Octa-Core 1x3,0GHz dan 3x2,6GHz dan 4x2,0GHz, serta dipadukan dengan GPU Mali-G77MC9. Chipset Mediatek MT6893 Dimensity 1200 ini, akan dikombinasikan dengan RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB, Xiaomi telah menambahkan fitur Memory Extension, yang memungkinkan pengguna mengalokasikan memori penyimpanan sebagai RAM virtual hingga 3GB, Xiaomi tidak menyertakan slot microSD, sehingga tidak ada pilihan untuk memperluas kapasitas memori penyimpanan pada ponsel ini. Ada pun fitur lain yang tersedia pada ponsel ini yakni, sertifikasi IP53 dimana ponsel ini akan tahan terhadap percikan air dan debu, fingerprint side-mounted atau sensor sidik jari yang terletak di dalam layar, Wi-Fi 802.11a, B per gram, N, AC, 6, USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.2, fitur NFC, konektivitas 5G, speaker Dolby Atmos, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk menunjang kinerja dari ponsel ini, disisipkan baterai sebesar 5000 mAh jam non-removable, serta sistem pengisian cepat fast charging 67W. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Xiaomi 11T di Indonesia pada bulan September tahun 2022, untuk varian RAM 8GB dan memori penyimpanan 256GB, dibanderol dengan harga Rp 5.999.000 untuk harga normal, dan Rp 4.899.000 untuk harga diskon. Sekian pembahasan singkat mengenai spesifikasi dan harga terbaru Xiaomi 11T di bulan September, tahun 2022, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, terima kasih.